KEMBALI KE ISTANA SUCI Kembali ke Istana Suci. Dua tahun bukanlah waktu yang singkat. Dia telah meninggalkan Istana Suci dan Istana Suci 5 elemen selama lebih dari dua tahun. Kekuatannya juga telah mencapai tahap setengah surgawi. Dia sangat dekat dengan tahap surgawi, setidaknya menurut pendapat Kincuan. Dia menggunakan gerbang surga dan kembali ke sekitar Istana Suci dalam sekejap. Kemudian, dia bergegas ke Istana Suci. Ketika Suanyuan-Suan melihat Kincuan lagi, dia sangat terkejut. Dalam dua tahun terakhir, Kincuan telah menghilang. Dia bahkan mengira Kincuan telah melarikan diri. Meskipun dia merasa bahwa Kincuan bukan orang seperti itu, lagi pula, Anda mungkin sudah lama mengenal seseorang tetapi tidak untuk hatinya. Siapa yang bisa memastikan bahwa dia tahu siapa dia? Kaka, kamu kembali, Suanyuan-Suan berkata dengan gembira. Dia sangat bahagia. Kincuan tersenyum, kakak keempat, apakah menurutmu aku tidak akan kembali? Bagaimana mungkin, aku hanya tidak tahu kapan kamu akan kembali. Aku tahu kamu pasti akan kembali, kata Suanyuan-Suan tegas. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu minum. Ini anggurku sendiri, pasti akan berkesan, kata Kincuan sambil tersenyum. Uh, oke, ayo pergi. Aku ingin melihatnya, kata Suanyuan-Suan ingin tahu. Pengadilan Bilos. Dikelilingi oleh sungai kecil, bebatuan, hutan bambu, bunga, dan pepohonan. Pemandangannya sangat indah. Ada aliran yang menggelegak, tenang dan alami. Kincuan mengeluarkan anggur plum blossom. Setelah dibuka, aroma wine langsung memenuhi udara. Ini adalah wawangian sejati yang menyegarkan hati dan menyegarkan pikiran. Itu seperti bunga plum yang mekar. Aroma dingin semacam itu benar-benar mengejutkan. Itu sangat artistik. Bau ini saja sudah cukup. Suanyuan-Suan mengambil anggur bunga prem yang telah dituangkan Kincuan untuknya dan menyesapnya. Dia tercengang dan butuh waktu lama untuk pulih. Bukan karena Suanyuan-Suan melebih-lebihkan, tetapi anggur Kincuan benar-benar memesona. Anggur yang enak. Suanyuan-Suan akhirnya mengeluarkan dua kata ini, tetapi dia menggunakan banyak kekuatan. Ayo, satu lagi, kata Kincuan sambil tersenyum. Bersulang. Dentang-dentang. Pada saat ini, suara sitar terdengar. Keheningan, kesepian, kehampaan, dan kesuraman. Sepertinya perasaan kesepian di atas. Kesepian, kesendirian, dan keterasingan. Kincuan tenggelam dalam musik. Musiknya indah, tetapi Kincuan tahu bahwa jika dia mau, musiknya bisa mematikan. Orang yang memainkan musik itu menakutkan. Kakak, bagaimana suara sitarnya? Suanyuan-Suan bertanya sambil tersenyum. Ini adalah suara terbaik yang pernah saya dengar, kata Kincuan. Kakak, kamu juga tahu cara memainkan sitar? Tanya Suanyuan-Suan. Aku tahu satu atau dua hal. Aku ingin bermain ansambel. Boleh. Kincuan bertanya. Kincuan benar-benar mengerti. Dia memiliki keinginan untuk menyelaraskan dengan suara sitar. Tentu saja. Suanyuan-Suan berkata. Kincuan mengeluarkan sitar Paulownia. Dia telah membuatnya sendiri. Menempatkannya di depannya, dia mulai bermain. Keterampilan sitar Kincuan semuanya adalah keterampilan sitar Phoenix. Apa yang dia dengar sebelumnya juga merupakan keterampilan sitar Phoenix, jadi tangan Kincuan gatal dan dia sedikit impulsif. Seseorang harus mengatakan bahwa pencapaian Kincuan dalam sitar cukup baik. Dengan sangat cepat, dia menyatu dengan musik pihak lain. Kali ini, seperti burung Phoenix terbang bersama. Suanyuan-Suan mabuk. Lingkungan sekitarnya, anggur yang enak, dan musik yang sangat indah. Lagu itu berakhir. Kincuan merasa sangat nyaman. Suanyuan-Suan kembali sadar dan bertepuk tangan. Bagus, bagus. Pada saat ini, suara langkah kaki ringan terdengar. Seseorang berjalan keluar. Kincuan melihat orang ini pada pandangan pertama, tapi dia tiba-tiba terpana. Ini adalah orang yang tampaknya telah keluar dari lukisan. Itu adalah seorang wanita. Dia tinggi dan hanya setengah kepala lebih pendek dari Kincuan. Dia mengenakan gaun abu-abu biasa. Gaun ini benar-benar sangat biasa, tapi pada wanita ini, tak tertandingi. Menurut pemahaman Kincuan, tidak mungkin ada orang yang mengenakan pakaian sederhana dengan indah, tetapi wanita ini bisa memakainya dengan keanggunan tiada taraf. Mengejutkan? Itu benar-benar mengejutkan. Kulitnya seputih salju, berkilau seperti batu giyok, bangga, acu-ta-acu, dan sepasang mata indah yang acu-ta-acu terhadap dunia manusia, seperti lautan bintang. Satu pandangan sepertinya membuat seseorang kehilangan diri. Meskipun penampilannya tak tertandingi, dia adalah wanita Kincuan yang paling sulit didekati yang pernah dilihatnya. Ini adalah wanita ketiga yang dilihat Kincuan yang benar-benar bisa dibandingkan dengan Cu Siking, King Zhu, dan Tantai Huangqing. Lengan bajunya agak panjang, dan hanya ujung jarinya yang terlihat. Jari-jari seperti batu giyok seputih salju memiliki pesona yang aneh. Peri Yuluo, Suanyuan-Suan berdiri dengan hormat dan membungkuk pada wanita itu. Wanita itu menggelengkan kepalanya, Tuan Suanyuan, Anda tidak perlu melakukan ini. Suaranya sangat dingin, tapi tidak sengaja dingin. Sebaliknya, rasanya sangat lembut, semacam rasa dingin yang lembut. Menyenangkan untuk didengarkan, dan ada nada dingin dalam suaranya. Namun, rasa dingin ini sangat nyaman, seperti rasa dingin yang samar di tulang belakang. Itu sangat nyaman. Manusia memang hewan visual dan pendengaran. Apakah kamu yang baru saja memainkan gukin? Wanita itu memandang Kinchuan. Suanyuan-Suan buru-buru berkata, Saudaraku, ini Peri Yuluo. Dia sudah lama berada di Istana Suci, dan pastinya yang terkuat di wilayah Suci. Kinchuan secara alami tahu bahwa Suanyuan-Suan memberitahunya bahwa wanita ini sangat kuat, dan dia seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Itu tidak menghormati saya. Halo, saya sedang bermain gukin. Jika saya mengganggu Anda, mohon maafkan saya, kata Kinchuan perlahan. Tidak, saya masih harus berterima kasih kepada Anda, Tuan. Terima kasih telah bermain gukin dan bekerja sama dengan saya, kata Peri Yuluo dengan serius. Aku juga terbawa oleh musikmu, dan aku tidak bisa menahannya. Aku ingin tahu apakah akan ada kesempatan untuk bermain gukin denganmu di masa depan. Peri Yuluo memandang Kinchuan dan bertanya. Aku akan berada di Istana Suci untuk waktu yang lama. Selama kamu mau, aku akan menemanimu kapan saja, kata Kinchuan. Itu kesepakatan. Wanita itu berkata terus terang. Baiklah. Peri Yuluo berkata dan pergi. Kinchuan menggelengkan kepalanya. Sungguh wanita yang aneh. Kakak keempat, siapa dia? Kinchuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Dia telah berada di Istana Suci selama 10 tahun, dan kultivasinya sangat kuat. Aku hanya tahu bahwa Yun Yang Zi, yang menduduki peringkat ketiga di tablet peringkat wilayah Suci, melihat bahwa dia cantik dan diinginkan untuk merampoknya. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh wanita ini dengan gerakan biasa. Sejak saat itu, tidak ada yang berani memprovokasi dia, dan dia memilih untuk datang ke Istana Suci. Dia tinggal seperti pertapa selama 10 tahun, dan ini pertama kalinya dia keluar, kata Suanyuan Suan. Kinchuan tinggal di Istana Suci. Hari-harinya sangat santai, dan dia perlahan berkultivasi, ditempa dengan batu besar, dan mengukir jimat. Jalan roh penempaan telah mencapai puncak kesempurnaan, dan palu penempaan dewa juga telah mencapai tingkat penguasaan. Sekarang, Kinchuan sedang menempa Forging Godhammer. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu adalah lompatan besar. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah mengubah yang busuk menjadi magis, perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Kurang lebih seperti ini, karena jalan roh penempaan telah mencapai puncak kesempurnaan. Rana ini sendiri adalah ranah mengubah yang busuk menjadi magis. Jadi sekarang, setiap serangan palu Kinchuan sangat mengejutkan, karena itu adalah perpaduan dari kekuatan ilahi Dao Surgawi dan kekuatan Dao Agung Surgai yang perkasa, selain peningkatan wilayahnya sendiri. Ini bukan pertama kalinya Kinchuan memasuki alam ini, tapi kali ini sangat istimewa karena dia harus memadukan beberapa kemampuan yang sulit. Awalnya, Fusi semacam ini sangat sulit, terutama untuk menyempurnakannya, tetapi sekarang setelah dia memasuki alam tanpa pamri ini, dimungkinkan untuk menggabungkannya dengan sempurna. Keadaan seperti ini sangat berharga karena tidak bertahan lama, tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh waktu. Ini adalah kesempatan, dan kerja keras selama seratus tahun tidak bisa dibandingkan dengan sebuah kesempatan. Pada saat ini, seorang wanita cantik datang ke pintu. Dia mengenakan pakaian abu-abu polos dan rok polos, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan kecantikannya, Peri Istana Bulan. Dia secara alami adalah Peri Yuluo. Sudah seminggu sejak terakhir kali mereka berpisah. Dia datang untuk mencari Kincuan untuk memainkan Gukin, tetapi ketika dia masuk dan melihat Kincuan di alam tanpa pamri, dia berhenti dan bahkan perlahan mundur ke pintu. Keadaan ini tidak berlangsung lama, sekitar satu jam atau lebih. Hari sudah sore. Kincuan mengembuskan napas panjang dari udara keruh, merasa segar kembali. Pikirannya tergerak, dan dia menemukan Peri Yuluo berdiri di depan pintu. Dia berdiri di sana sendirian, seolah-olah dia berdiri di luar dunia, seolah-olah seluruh dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Kincuan tertegun. Dia tahu bahwa dia sedang mencarinya, tetapi melihat keadaannya, dia tidak mengganggunya dan bahkan melindunginya. Dia masih bersyukur di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah sikap yang sangat baik. Terima kasih. Kincuan berkata dengan lembut. Peri Yuluo menoleh dan melihat. Kincuan menggelengkan kepalanya, aku tidak melakukan apa-apa, sama-sama. Apakah kamu sudah makan? Kamu telah banyak membantuku, biarkan aku mentraktirmu makan. Kata Kincuan. Peri Yuluo tercengang dan menatap Kincuan dan mengangguk. Oke. Kincuan merasa aneh. Wanita ini sangat aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang aneh. Rasanya seperti dia bukan manusia, dan fluktuasi emosinya terlalu kecil. Seolah tidak ada yang bisa mengejutkannya. Peri Yuluo mengikuti Kincuan ke dalam ruangan. Tunggu sebentar, ini akan segera siap. Kincuan tersenyum dan membuatkannya teh terlebih dahulu. Teh ini juga dibuat oleh Kincuan sendiri. Satu set teh bersih. Peri Yuluo mengucapkan terima kasih dengan tenang dan mengambil cangkir teh dari Kincuan. Cangkir teh giok putih. Dia perlahan menyesap, dan matanya berbinar. Setelah seteguk, seluruh tubuhnya terasa segar. Perasaan itu sangat aneh. Itu menyegarkan, menyegarkan, dan membuat suasana hatinya sangat baik. Seolah-olah tubuh dan tulangnya telah dibersihkan. Kincuan sudah pergi ke dapur. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia di sini. Tidak peduli kapan makanannya, Kincuan membuat pesta mewah. Sekarang, keterampilan kuliner Kincuan benar-benar berada di puncak kesempurnaan. Peri Yuluo melihat ke piring. Pengerjaannya sangat indah dan sempurna. Beberapa seperti kristal, beberapa seperti giok putih, seolah-olah itu benar-benar hati naga dan sum-sum phoenix. Itu seperti seni. Itu adalah dampak visual yang sangat besar, dan baunya bahkan lebih menggugah selera. Ayo, cicipi masakanku. Kincuan tersenyum dan memberikan peralatan makan padanya. Kamu membuat ini. Peri Yuluo sangat terkejut. Dia tidak ingin makan di tempat Kincuan, tetapi ketika dia berpikir tentang dia bermain gukin dengannya, dia tidak menolak. Tapi sekarang dia melihat makanan itu, itu benar-benar mengejutkan. Bahkan jika wanita ini murni dan memiliki sedikit keinginan, dia harus mengatakan bahwa ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Makanan adalah hal terpenting bagi manusia. Makan adalah naluri manusia, dan itu juga kenikmatan terbesar. Itu bahkan diperingkat di depan nafsu. Makan dengan baik adalah prasyarat. Dia makan dalam gigitan kecil, sangat elegan, dan bahkan tidak mengatakan bahwa itu enak. Dapat dilihat bahwa kepribadiannya sangat dingin dan tidak suka berbicara. Dia tidak makan banyak, tapi itu yang paling banyak dimakan Peri Yuluo selama bertahun-tahun ini. Apakah tidak enak? Kamu makan sangat sedikit. Kincuan melihat bahwa dia berhenti dan bertanya dengan lembut. Enak ya? Sangat enak, kata Peri Yuluo dengan serius. Lalu mengapa kamu tidak makan lebih banyak? Kincuan tersenyum. Orang tidak bisa melakukan sesuka mereka, kata Peri Yuluo. Tapi kadang-kadang, mengapa tidak membiarkan dirimu sedikit memanjakan diri? Bagaimana aku mengatakannya? Seperti apa yang ditinggalkan nenek moyang? Hal-hal kecil kacau, tetapi hal-hal besar tidak. Hanya dengan begitu kamu akan bahagia. Kincuan tersenyum. Iya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sumpit lagi dan makan lagi. Kincuan tersenyum pahit dan terus makan. Pada akhirnya, mereka menghabiskan semua hidangan di atas meja, dan sebagian besar masuk ke perut Kincuan. Saat itu hampir tengah hari, dan keduanya mulai bermain bersama. Kali ini, mereka lebih sinkron daripada yang pertama kali. Permainan Kincuan tidak kalah dengan wanita, terutama karena fisiknya yang kuat. Wanita itu sepertinya telah menemukan orang kepercayaan musik. Saat dia berbicara dengan Kincuan, suaranya sedikit lebih lembut. Jika seseorang mengenalnya, rahang mereka pasti akan jatuh. Begitu saja, hari sudah sore. Wanita itu berhenti, menatap Kincuan dan berkata dengan lembut, Aku pergi. Aku sudah lama mengganggumu, terima kasih. Tidak, sama-sama, aku akan mengirimmu pergi. Kincuan dan dia berjalan keluar dari halaman. Saat itu akhir musim gugur, dan angin sedikit kencang dan sedikit dingin. Ada daun kuning jatuh dari langit. Itu membuat orang merasa sedikit melankolis. Ditambah lagi, wanita di sampingnya itu spesial. Kamu sudah berada di St. Palace selama 10 tahun, Kincuan bertanya dengan lembut. Iya. Kultifasi Anda sangat kuat, mengapa Anda tidak pergi ke wilayah surgawi untuk melihatnya? Kincuan bertanya. Wanita itu diam, tetapi setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, Saya datang dari surga. Kincuan sebenarnya telah memikirkan jawaban ini, tetapi dia malu untuk bertanya mengapa dia datang ke St. Rilem. Lagi pula, mereka berdua bahkan bukan teman. Apakah kamu masih akan pergi ke wilayah surgawi? Kincuan bertanya. Aku tidak tahu. Wanita itu ragu-ragu dan berkata, Setelah beberapa saat, saya mungkin akan pergi ke wilayah surgawi, kata Kincuan. Iya, wanita itu berkata dengan lembut. Selama ini, kapanpun kamu ingin bermain sitar, kamu bisa datang kepadaku, kapan saja, kata Kincuan. Iya terima kasih. Wanita itu berhenti dan menatap Kincuan dan mengangguk. Aku tidak akan menyuruhmu pergi. Hati-hati di jalan, jika kamu tidak ingin memasak sendiri, kamu bisa datang ke tempatku untuk makan. Kincuan tersenyum. Bukan karena Kincuan memikirkannya, tetapi dari matanya, dia bisa melihat bahwa dunianya kelabu. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda bertingkat 7. Jika Kincuan bisa membuat dunianya sedikit lebih berwarna, itu juga akan menyelamatkan nyawa. Meskipun Kincuan tidak tahu mengapa dia seperti ini, sesuatu pasti telah terjadi, dan itu bahkan menjadi masalah besar. Ini karena ketekunannya, kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Wanita itu sedikit gemetar, mendengus pelan, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Dalam beberapa hari berikutnya, dia tidak datang untuk menemukan Kincuan. Kincuan juga tenggelam dalam konsepnya sendiri. Setiap hari, dia akan mengolah Gatforging Hammer, Gatforging Dao, dan sesekali menempa senjata. Suanyuan-suan datang hari ini. 1613 Keahlian kuliner Kincuan sangat mengejutkan Suanyuan-suan sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa membuktikannya dengan tindakannya. Dia bahkan tidak minum dan terus makan. Setelah sekian lama, dia menghela nafas lega. Luar biasa, enak, sangat enak. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Suanyuan-suan tersenyum dan menatap Kincuan. Bagaimana hubunganmu dan Peri Yuluo? Kincuan tertegun. Apa maksudmu bagaimana kabarnya? Beberapa hari yang lalu, bukankah kalian bermain bersama untuk waktu yang lama? Apakah kamu tidak memiliki perasaan yang baik padanya? Tanya Suanyuan-suan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Kami hanya bermain bersama secara normal. Peri Yuluo memiliki kecantikan yang tak tertandingi, tapi sayangnya, dia terlalu dingin dan dia terlalu kuat. Dia bahkan tidak peduli dengan laki-laki. Kamu adalah pria pertama yang berinisiatif untuk berinteraksi dengannya. Suanyuan-suan tersenyum. Kakak keempat, Kamu laki-laki. Mengapa kamu begitu usil? Apakah menurutmu itu mungkin bagi kami? Suanyuan-suan berkata dengan tidak sabar. Itu benar. Bahkan jika ada kesempatan, itu tidak bisa secepat itu, kata Suanyuan-suan dengan serius. Saudaraku, mari kita bahas sesuatu. Suanyuan-suan memutar matanya. Selain tidak datang ke sini untuk makan, hal lain baik-baik saja, kata Kincuan. Uh, kalau begitu tidak apa-apa, Suanyuan-suan tidak bisa berkata apa-apa. Kincuan tersenyum. Keduanya bangkit dan berjalan keluar. Kita akan pergi ke wilayah abadi. Kupikir itu akan memakan waktu lama, kata Kincuan. Tidak perlu terburu-buru. Kita masih muda. Suanyuan-suan tersenyum. Anginnya kencang hari ini. Pakaian dan rambut mereka berkibar tertiup angin. Murid istana suci terus berjalan melewati mereka. Kincuan, seseorang sedang mencarimu. Aku tidak akan menghalangi. Suanyuan-suan tersenyum dan menunjuk ke depan. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Kincuan mendongak dan melihat peri Yuluwo. Mereka tidak bertemu satu sama lain sejak mereka pergi. Dia masih mengenakan gaun abu-abu bersih itu. Saat ini, dia sedang melihat Kincuan. Dia berdiri di sana seolah sedang menunggu Kincuan. Namun, dia cukup jauh dan tidak diketahui apakah dia sedang menunggu Kincuan. Namun, dia memang melihat Kincuan. Kincuan berjalan mendekat. Apakah kamu menungguku? Ya, Peri Yuluwo berkata dengan lembut. Apa masalahnya? Kincuan bertanya. Apakah kamu sibuk hari ini? Peri Yuluwo bertanya. Saya tidak sibuk. Saya sangat bebas. Saya punya waktu sepanjang waktu, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku menemukan skor sitar misterius. Tidak mudah dipelajari. Bantu aku melihatnya, kata peri jatuh. Kincuan mengangguk. Baiklah. Keduanya tiba di halaman Yuluwo. Ini adalah pertama kalinya Kincuan datang ke halaman Peri Yuluwo. Semua halamannya sama. Mereka sangat sederhana dan tidak terlihat berbeda dari halaman lain. Satu-satunya perbedaan adalah agak terlalu bersih dan dingin. Ketika dia masuk ke ruang tamunya, dia merasa itu bersih, dingin dan sunyi. Ada sedikit kesejukan. Peri Yuluwo mengundang Kincuan untuk duduk. Dia mengeluarkan skor sitar dan menyerahkannya ke Kincuan. Kincuan mengambilnya. Segel Suzaku. Iya, skor sitar yang dipelajari Kincuan di masa lalu terutama tentang keterampilan bertarung Phoenix. Dalam pemahaman Kincuan, Suzaku sebenarnya adalah burung Phoenix. Tapi sekarang sepertinya Suzaku mungkin berbeda dari burung Phoenix. Suzaku, juga dikenal sebagai Suzaku, terlihat seperti burung Phoenix dan merupakan dewa selatan dalam mitologi kuno. Karena terlihat seperti burung dan terletak di selatan, itu adalah atribut api dan sering muncul dalam bentuk burung Phoenix. Namun nyatanya, Suzaku dan burung Phoenix adalah dua makhluk yang berbeda. Phoenix adalah raja dari semua burung, sedangkan Suzaku adalah makhluk roh surgawi. Itu lebih langka dan lebih mulia daripada burung Phoenix dan lebih merusak. Menurut buku sejarah, Suzaku juga bisa dikatakan sebagai burung Phoenix atau burung hitam. Suzaku adalah salah satu dari empat roh. Naga Azure, Harimau Putih, Suzaku, dan Kura-Kura Hitam adalah empat makhluk suci spiritual. Suzaku juga dikatakan sebagai burung abadi. Itu terlahir kembali dari api dan terlahir kembali. Menurut buku-buku kuno, Phoenix adalah burung yang cantik. Itu adalah raja dari semua burung karena nyanyian dan pembawaannya. Itu bisa membawa tanda-tanda keberuntungan bagi dunia. Pada saat yang sama, ia memiliki spiritualitas khusus, ia tidak beristirahat kecuali pohon payung Cina, ia tidak makan kecuali bambu, dan ia tidak minum kecuali mata air. Kincuan memandangi segel Suzaku dengan mata ilahi emasnya. Ternyata tidak sesulit yang dia bayangkan. Dengan bakatnya, dia seharusnya tidak bisa mempelajarinya, tapi kenapa dia meminta bantuannya. Kincuan bingung. Dia melihatnya lagi dengan hati-hati untuk memastikan bahwa dia bisa mengerti dan mencoba. Aku akan mencoba, kata Kincuan, meletakkan skor sitar. Skor sitar yang dimainkan Kincuan dan wanita itu semuanya adalah keterampilan bertarung. Pri Yuluo mengangguk. Kincuan mulai mencoba perlahan. Saat jari-jari Kincuan menyapu, suara yang menyenangkan terdengar, seperti mata air yang mengalir. Namun dalam sekejap, kicauan yang tinggi dan sejuk membubung ke langit. Itu tidak tajam, tapi keren dan tajam. Enak didengarkan dan tidak terasa menusuk telinga. Itu hanya membuat seseorang merasa segar, seolah-olah dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Dengan gerakan lain, seekor burung merah muncul di sitar. Itu menjadi lebih jelas dan lebih besar, tetapi ini adalah sebuah ruangan. Kincuan tidak membiarkannya tumbuh lebih besar. Namun pesona dan sosok itu menjadi semakin jelas, seolah-olah itu nyata. Meski panjangnya hanya satu meter, itu mengeluarkan aura yang tak terkalahkan. Itu adalah Raja Alami. Ia melebarkan sayapnya dan terbang. Spiritual Ki menindas, dan pada saat yang sama, itu mengeluarkan aura kekerasan. Kincuan mengendalikan Suzaku untuk berenang dan terbang. Kincuan tertegun. Dia sebenarnya bisa mengendalikannya dengan bermain sesuai dengan partitur musik. Kemudian, Suzaku serupa muncul di sitar Kincuan. Kedua Suzaku terbang bola balik. Kincuan bisa mengendalikan tiga, tapi dia hanya bisa hidup berdampingan dengan mereka. Tapi Peri Yuluo tercengang karena dia tahu ini adalah pertama kalinya Kincuan bersentuhan dengan segel Suzaku, tapi dia bisa langsung mempelajarinya. Dan dia bisa mengendalikan tiga. Dia telah berlatih selama seminggu, tetapi dia hanya berada di level yang sama dengan Kincuan sekarang. Kincuan berhenti. Peri Yuluo dan Kincuan bertukar wawasan. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Sebaliknya, mereka membagikan pendapat mereka sendiri, yang membuat mereka berdua meningkat pesat. Banyak hal yang kelihatannya benar, tetapi sebenarnya salah, menjadi jelas dalam sekejap. Mereka berdua tidak tahu bahwa satu hari telah berlalu. Langit di luar menjadi gelap, dan mereka berdua berhenti. Tapi ada perasaan yang sangat aneh. Karena bermain sitar, mereka berdua menjadi lebih dekat, dan mereka terlihat lebih akrab. Keakraban ini aneh, seolah-olah mereka adalah teman lama, tetapi ternyata tidak. Sudah larut, Aku pergi. Kincuan melihat ke langit dan berkata, Tinggal dan makan sebelum kamu pergi. Peri Yuluo berkata, Oke, Kincuan memikirkannya dan berkata, Anda melakukannya. Peri Yuluo berkata, Kincuan tersenyum dan menatapnya. Peri Yuluo tampak sedikit malu dan sedikit menundukkan kepalanya. Aku ingin makan. Oke, aku akan melakukannya. Kincuan tersenyum dan berjalan ke dapur. Peri Yuluo memandangi sosok Kincuan yang berjalan ke dapur. Nyatanya, hatinya juga sangat rumit karena dia tidak pernah meminta pria seperti ini. Tapi dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini padanya. Baru setelah aroma makanan melayang keluar, dia kembali sadar. Dia masuk dan melihat bahwa Kincuan telah menyiapkan beberapa hidangan. Dia berkata dengan lembut, Tidak perlu memasak terlalu banyak, saya tidak bisa makan sebanyak itu. Oke, 1614. Mereka berdua makan dengan sangat tenang. Yuluo tidak banyak bicara, jadi Kincuan tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, selain musik, mereka tidak punya banyak hal untuk dibicarakan. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu bisa memasak dengan sangat baik. Yuluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Bakat, apakah kamu percaya? Kincuan tersenyum. Ya. Aku tidak hanya memiliki bakat dalam memasak, tetapi bakatku dalam musik tidak lebih lemah dari masakanmu, kata Yuluo dengan serius. Aku hanya bercanda, kata Kincuan. Kincuan, apakah kamu punya tujuan dalam hidup? Tanya Yuluo. Kincuan tertegun. Dia berkata dengan serius, Ya. Bisakah Anda memberitahu saya? Jadilah nomor satu dunia, dan kejar kecantikan nomor satu dunia, kata Kincuan. Yuluo tertegun. Apakah kamu tahu siapa kecantikan nomor satu di dunia? Aku tidak tahu. Kincuan berkata dengan lugas. Lalu bagaimana caramu mengejarnya? Yuluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan menemukannya dulu, lalu aku akan mengejarnya. Mengapa mengejar kecantikan nomor satu dunia? Kincuan juga penasaran mengapa dia bertanya, tapi dia tetap berkata, karena dia yang paling cantik. Tidak ada nomor satu dalam sastra, dan tidak ada nomor dua dalam seni bela diri. Apa menurutmu benar-benar ada kecantikan nomor satu di dunia? Tanya Yuluo. Kincuan tertegun. Ya, setiap orang memiliki preferensi mereka sendiri. Apa yang menghentikan kecantikan nomor satu dunia? Dia mungkin tahun ini, tapi dia mungkin tidak tahun depan. Atau mungkin ada beberapa yang tidak lebih buruk darinya. Itu benar. Tujuan hidupku telah runtuh, jadi aku harus mencari yang lain. Apakah kamu sudah menikah? Yuluo bertanya dengan tenang. Kincuan memikirkannya dan mengangguk. Apakah menikah itu baik? Dia bertanya. Senang menikah dengan orang yang kucintai. Lalu mengapa kamu masih ingin menemukan kecantikan nomor satu dunia ketika kamu memiliki seseorang yang kamu cintai? Apakah menurutmu itu adil untuk istrimu? Tanya Yuluo. Kincuan terdiam. Masalahnya adalah ini lagi. Saya katakan, kakak, apa yang kamu coba lakukan? Mengapa kamu mencampuri urusan pribadi saya? Kata Kincuan dengan senyum pahit. Dia sangat tertekan. Aku hanya ingin melihat orang seperti apa kamu. Orang macam apa aku ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu juga bajingan, vulgar, pria bau. Pri Yuluo berkata dengan lembut dan serius. Kincuan terdiam. Apakah kamu tidak bahagia? Yuluo bertanya dengan lembut. Tidak juga. Sebenarnya, aku juga merasa bahwa aku cukup brengsek dan vulgar. Tapi aku tidak bau. Aku benar-benar tidak bau. Kincuan berkata dengan serius. Pri Yuluo memandang Kincuan. Pada saat itu, Kincuan sepertinya melihat sudut mulutnya sedikit terangkat. Itu seperti senyuman, tapi tidak terlihat jelas. Meski begitu, Kincuan sedikit bingung. Kamu sudah sangat baik. Aku bercanda denganmu sebelumnya. Kamu pria yang baik. Sebenarnya, saya tidak ingin mengejar wanita tercantuk di dunia. Bahkan jika ada wanita tercantuk di dunia, saya tidak ingin mengejarnya. Saya menekuni seni bela diri karena ingin menemukan istri saya, kata Kincuan. Istrimu tidak ada di sini. Pri Yuluo bertanya. Beberapa di sini, dan beberapa tidak. Kincuan tersenyum canggung. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Pri Yuluo bertanya. Sebenarnya, aku tidak tahu di mana dia. Dia bahkan tidak berada di alam surgawi, kata Kincuan sambil menggelengkan kepalanya. Sudah larut. Aku akan kembali. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Kincuan tidak ingin membahas masalah ini lebih jauh. Oke, terima kasih, Kincuan. Pri Yuluo berkata dengan lembut. Sama-sama, Nona. Setengah tahun telah berlalu tanpa disadari. Kincuan menerobos ke alam setengah surgawi tiga hari lalu. Setengah alam surgawi berarti bahwa Kincuan memiliki satu kaki di alam surgawi. Kincuan sangat senang. Dia bisa melihat gerbang ke alam surgawi. Juga, binatang iblisnya telah mencapai alam surgawi. Memikirkan hal ini, Kincuan sedikit bersemangat. Bayi naga, macan tutul naga, binatang harta karun king kong rat, binatang buas harimau giyok putih. Ukuran bayi naga dan beberapa harta karun tidak banyak berubah. Namun, beruang naga emas bumi, kura-kura hitam, dan burung gereja naga lima warna telah tumbuh jauh lebih besar. Mereka benar-benar terlihat seperti binatang purba. Kincuan keluar dari mantra dan melihat Peri Yuluo berdiri di bawah pohon tidak jauh dari sana. Dia tampak linglung. Dia berjalan mendekat. Peri Yuluo berbalik dan menatap Kincuan. Selamat. Terima kasih. Ayo, mari kita coba bentuk ketujuh tanda burung vermilion hari ini, kata Kincuan. Oke. Setelah lagu berakhir, Peri Yuluo mengeluarkan botol porselen giyok putih dan menyerahkannya kepada Kincuan. Gunakan dalam sebulan. Ini dapat membantumu mencapai alam surgawi setengah langkah. Kincuan ragu apakah akan menerimanya atau tidak. Hadiah ini sangat berharga. Ambillah. Aku pergi, kata Peri Yuluo. Kamu akan kembali ke wilayah surgawi. Kincuan tertegun. Dia sudah terbiasa dengan wanita ini. Mereka tidak bisa bertemu satu sama lain setiap hari, tetapi mereka akan menghabiskan paling banyak satu hari setiap tiga hari. Jadi setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, mereka masih sangat akrab satu sama lain. Ya, aku akan kembali. Terima kasih, kata Peri Yuluo lembut. Sama-sama, bisakah saya menemukan Anda ketika saya pergi ke wilayah surgawi? Kincuan bertanya. Kincuan, jangan mencariku. Kita akan bertemu jika takdir mengizinkan. Peri Yuluo berkata. Kincuan tersenyum. Oke. Dia memiliki teknik pencarian naga. Dia bisa menemukannya di wilayah surgawi. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan wanita ini. Bagaimanapun, dunianya abu-abu. Jadi dia akan menemukannya. Tidak peduli apa, mereka berdua sudah bersama begitu lama. Mereka bahkan telah bersama lebih lama dari beberapa wanitanya. Kincuan ingin membantunya. Ketika Peri Yuluo mendengar Kincuan setuju, dia sebenarnya merasa sedikit kecewa. Dia tidak memaksakan apapun, tidak sama sekali. Jelas bahwa dia tidak memperlakukannya sebagai teman sejati. Jika dia adalah teman sejati, dia pasti akan bersikeras untuk pergi ke wilayah surgawi. Mengesampingkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, Peri Yuluo merasa lega. Ini bagus. Bahkan jika dia bersih keras, dia tidak akan setuju. Itu mungkin menyakitinya. Dia pergi tanpa membiarkan Kincuan mengirimnya pergi. Dia bahkan tidak melihat ke belakang ketika dia pergi. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa memasuki matanya. Ini bagus. Kincuan kembali hidup sendiri. Ketika dia berkultivasi, dia akan melihat sekeliling, merasakan alam, dan memahami kehidupan. Mempelajari formasi adalah kartu truf besar bagi Kincuan. Dengan formasi, dia tidak hanya dapat membuat formasi yang kuat, tetapi langkah formasinya juga akan menjadi lebih kuat. Langkah sembilan istana yin yang menyeberangi dunia juga akan menjadi lebih kuat. Marah. Setelah jalan penempaan roh menerobos ke alam kesempurnaan, dia memiliki kemampuan lain, yaitu temper. Kemampuan temper juga sangat mistis. Itu menggunakan bahan berharga untuk memadukan kemampuan tempering ke dalam senjata atau armor yang akan ditempa, meningkatkan kualitas senjata atau armor. Secara teori, adalah mungkin untuk meredam senjata atau baju besi biasa menjadi alat ilahi. Tentu saja, bahan yang digunakan bisa digunakan untuk memalsukan artefak dewa yang baru. 1615. Tempering adalah kemampuan yang istimewa, kuat, dan menentang surga. Namun, itu membutuhkan bahan. Kincuan memutuskan untuk mencobanya. Dia akan meredam palu pedang penempaan dewa dan armor wargot berliannya. Dia juga akan memalsukan sepatu bot baru. Kincuan mulai dengan sepatu bot. Sepatu dewa angin mengalir. Dia punya banyak bahan. Dia telah mengumpulkan terlalu banyak selama bertahun-tahun dan semuanya adalah bahan kelas atas. Mereka yang tidak baik mengambil tempat. Dengan dao penempaan ilahi yang transcendent dan palu penempaan ilahi lapisan kedelapan, penempaan Xiao Chen sehalus air yang mengalir. Tidak ada kendala sama sekali. Perasaan ini sangat bagus, sangat menyegarkan. Ding! Suara yang menyenangkan terdengar dan sepatu bot dewa angin yang mengalir selesai. Itu adalah sepasang sepatu bot emas ringan yang sangat cocok dengan forging God Swat Hammer dan Diamond War God Armor. Kincuan menatap sepasang flowing wind godly boots dengan heran. Mereka lebih dari 10 kali lebih baik dari yang dia buat sebelumnya. Ini adalah efek dari transcendent spiritual forging dao. Kincuan sangat puas. Bahkan bagi ahli alam surgawi, sepasang sepatu bot ini adalah item tingkat dewa. Dengan sepasang sepatu bot ini, kecepatan seseorang akan meningkat pesat. Ini akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang dalam pertempuran. Ukir jimat. Jimat naga berkeliaran. Kincuan sangat puas dengan barang bagus ini. Semakin dia melihatnya, semakin puas dia. Eh, marah. Kincuan menggunakan sepasang sepatu bot ini sebagai percobaan dan kemudian menggunakan bahan yang sama untuk melembutkannya. Hem, seiring dengan proses penempaan, potongan logam kecil ini menyatu dengan flowing wind godly boots dan memancarkan lingkaran cahaya samar. Dia tidak bisa melihat perbedaan apapun. Kincuan menggunakan mata dewa emasnya untuk melihatnya. Ada sedikit perubahan, perubahan nyata. Fleksibilitas dan kualitas tampaknya sedikit meningkat. Itu hampir dapat diabaikan. Setelah memikirkannya, Kincuan mengeluarkan bahan khusus bermutu tinggi. Bahan ini tidak bisa dipalsukan, jadi dia ingin mencobanya untuk melihat apakah ada efeknya. Marah. Kesuksesan. Kincuan melihatnya lagi. Eh, kali ini matanya berbinar. Meskipun sedikit meningkat, itu sudah jelas. Efeknya bisa meningkat 1 hingga 2 persen. Kemudian, Kincuan terus meredamnya. Ketika mencapai 10 persen, itu tidak dapat ditingkatkan lagi. Kincuan juga tampaknya mengerti bahwa tempering saat ini mungkin hanya menambahkan 10 persen, yang merupakan efek dari 10 persen. Sepertinya saya akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan temper ini di masa depan. Dengan cara ini, ketika saya mencapai alam yang lebih tinggi, saya dapat menggandakan atau bahkan melipat gandakannya. Kincuan menyempurnakan palu pedang penempaan dewa dan armor dewa perang berlian, meningkatkan kekuatan mereka sebesar 10 persen. Jangan remehkan 10 persen, itu masih sangat efektif. Lagi pula, palu pedang penempaan dewa dan armor dewa perang Fajra tidaklah sederhana. Waktu berlalu tanpa sadar. Satu bulan berlalu. Kincuan mengingat botol ramuan yang diberikan Priyuluo kepadanya sebelum dia pergi. Dia telah menyuruhnya untuk menggunakannya setelah sebulan, dan dia akan dapat mencapai puncak tahap surgawi setengah langkah. Kincuan sangat menantikannya. Lagi pula, dalam hal ini, Kincuan dapat mencoba menerobos ke alam abadi. Hanya ada satu pil di dalam botol. Itu seputih salju seperti batu giyok, berkilau dan tembus cahaya. Begitu dia membukanya, dia bisa merasakan aura menyegarkan menyerangnya. Tanpa ragu, Kincuan menelannya. Tiba-tiba, energi yang kuat naik dan memenuhi anggota tubuh dan tulang Kincuan. Itu sangat lembut dan tenang. Kincuan mencapai puncak tahap surgawi setengah langkah. Pada prinsipnya, Kincuan dapat mencoba menerobos ke alam abadi sekarang. Selama dia melewati kesengsaraan hidup dan mati, dia akan menjadi ahli alam abadi. Namun, Kincuan tidak segera melakukannya. Dia merasa bahwa dia perlu menyesuaikan mentalitasnya. Mungkin dia telah menerobos terlalu cepat selama periode waktu ini, atau mungkin dia terlalu banyak mengejar terobosan. Kincuan memutuskan untuk tidak memikirkan hal lain. Dia tidak ingin memikirkan kekuatannya lagi. Dia akan bersantai. Yah, saya bisa pergi melihat apa yang disebut sungai suci. Mata Kincuan berbinar dan dia bangkit untuk mencari suanyuan-suan. Apa? Kamu ingin melihat sungai suci? Suanyuan-suan bertanya dengan heran. Kincuan mengangguk. Suanyuan-suan memikirkannya dan berkata, Oke, sekarang. Kincuan mengangguk. Kalau begitu ayo pergi, Suanyuan-suan tersenyum. Keduanya pergi dan menggunakan formasi teleportasi. Mereka muncul di kota kekaisaran. Tidak ada seorang pun di kota ini. Itu sunyi, dingin, dan angin menderu-deru. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Kincuan tercengang, tempat apa ini? Ini adalah Desolate City. Ini adalah tempat yang paling dekat dengan sungai suci. Hanya di sini yang memiliki formasi teleportasi, jadi jika Anda ingin pergi ke sungai suci, biasanya Anda datang ke sini dulu dan kemudian menuju ke sungai suci dari sini, kata Suanyuan-suan. Kenapa tidak ada orang di sini? Meski kondisinya agak buruk, seharusnya tidak ada siapa-siapa, bukan? Kencuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena tempat ini sangat berbahaya. Saya mendengar bahwa beberapa makhluk jahat muncul dari waktu ke waktu, kata Suanyuan-suan. Keduanya bergegas ke arah sungai suci. Tiga hari kemudian, Kencuan melihat apa yang disebut sungai suci. Bisa dikatakan bima sakti. Melihat dari jauh, sungai mencapai awan dan turun ke tanah. Itu seperti tirai air, air melonjak dan aura agung tak terbayangkan. Apakah ini sungai suci atau bima sakti? Mungkinkah domain surgawi dan domain sein dihalangi oleh bima sakti. Tidak, mengapa seseorang tidak bisa kembali setelah menyeberang? Sepertinya ada banyak misteri di sini. Juga, bahaya apa yang ada di sungai suci. Mata Dewa Emas. Kencuan memandangi sungai suci yang bergelombang. Arus, arus bawah. Eh, ada batu raksasa yang melewati air. Mereka sebesar gunung kecil tapi kecepatannya tak terlukiskan. Jika seseorang menabrak salah satunya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tubuh fisik Kencuan sangat kuat tetapi dia masih merasa sedikit ketakutan. Pantas saja mereka mengatakan berbahaya menyeberangi sungai suci. Eh, monster, apa itu? Seekor naga air. Itu adalah monster mirip piton hijau. Panjangnya lebih dari seribu meter dan terlihat sangat ganas. Itu tampak seperti ular sanca, tetapi juga seperti naga air. Itu sangat ganas. Kecepatan pecahan batu terbang itu terlalu cepat, sehingga kekuatannya bahkan lebih ganas daripada senjata tersembunyi. Kencuan melihatnya. Ada banyak bahaya di sini dan sangat padat. Sangat sulit untuk menyeberangi sungai suci. Kencuan memikirkan tentang ayah Tian Qingge. Dia telah menyeberangi sungai suci. Sepertinya dia benar-benar kuat. Suanyuan-suan melihat ekspresi serius Kencuan dan tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, Kencuan kembali sadar. Bagaimana, saudara? Suanyuan-suan tersenyum. Kencuan tersenyum, tidak buruk, memang ada banyak bahaya. Tepat pada saat itu, sekelompok orang muncul di kejauhan. Eh. Ketika Kencuan melihat mereka, dia tertegun. Apakah orang-orang ini menyeberangi sungai suci? Ketika Suanyuan-suan melihat mereka, ekspresinya sangat jelek. Apa itu? Kencuan bertanya. Ada masalah, Kak, jika ada kesempatan, larilah. Suanyuan-suan berkata dengan ekspresi yang bertentangan. Pada saat itu, orang-orang ini berjalan menuju Kencuan dan Suanyuan-suan. Yang memimpin adalah seorang pemuda. Suanyuan-suan, aku menangkapmu. Menurutmu seberapa percaya diri kamu bisa melarikan diri hari ini? Pria muda itu tersenyum. 1616. Ada lebih dari 10 orang di sisi lain. Hanya pria yang menjadi pemimpinnya yang masih muda. Yang lainnya setengah bayar dan lanjut usia. Siapa mereka? Kencuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka berada di level yang sama dengan Saint Palace. Lawan Saint Palace, keluarga kalah jengking iblis. Suanyuan-suan berkata dengan ekspresi jelek. Kencuan juga mengerutkan kening. Mereka tidak datang dengan niat baik. Namun, Kencuan masih bisa tetap tenang di hatinya karena binatang iblisnya semuanya berada di alam abadi, jadi dia sangat tenang sekarang. Di sisi lain, ekspresi Suanyuan-suan sangat jelek. Dapat dilihat bahwa situasinya sangat berbahaya. Kakak, ku rasa aku harus pergi dari sini hari ini. Nanti, cari kesempatan untuk melarikan diri. Ambil ini. Suanyuan-suan menyerahkan penggaris hijau kecil ke Kencuan. Penguasa penyusutan tanah. Ranahnya tidak buruk. Kakak, pertahankan. Kita akan lari bersama, kata Kencuan. Tidak satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Aku akan menahan mereka. Aku membawamu ke sini untuk membiarkanmu pergi dengan aman. Kalau tidak, aku tidak akan merasa nyaman. Suanyuan-suan berkata dengan serius. Kalau begitu kamu lari, kawan tua, aku akan membuka bagian belakang untukmu. Kencuan tersenyum. Saudaraku, aku tidak bercanda. Mereka benar-benar akan membunuh. Saint Peles dan keluarga Kalajengking Iblis adalah musuh bebuyutan. Terutama aku dan tuan muda ketiga ini, ada kebencian yang tidak dapat didamaikan di antara kita. Dia membunuh istriku. Suanyuan-suan berkata. Dia membunuh adik ipar. Kincuan bertanya. Suanyuan-suan mengertakan gigi dan mengangguk. Oke, kita tidak akan lari hari ini. Kita akan melawan mereka. Kata Kincuan. Kakak, kita bukan tandingan mereka. Kita tidak bisa mati sia-sia. Target mereka adalah aku. Kamu memiliki peluang bagus untuk melarikan diri. Kakak tidak bisa lari, tapi kamu masih punya kesempatan. Dengarkan aku dan lari. Suanyuan-suan berkata dengan cemas. Haha, sungguh persaudaraan yang dalam. Aku akan memberi kalian waktu. Lanjutkan. Kalajengking iblis Tuan Muda Ketiga tertawa. Tuan Muda Ketiga mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebutir mutiara. Mutiara tabu. Kincuan tertegun. Dia sudah menggunakan tabu-perl untuk tabu di daerah itu. Lari. Mari kita lihat bagaimana kamu berlari. Tuan Muda Ketiga tersenyum. Suanyuan-suan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku telah menipumu. Karena kita adalah sesama murid, tidak ada yang namanya penipuan. Jika sesuatu terjadi, kita harus menghadapinya bersama. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjadi saudara? Kakak tua, izinkan saya menunjukkan pertunjukan yang bagus. Kincuan tersenyum saat dia memanggil beberapa binatang Yao. Mereka semua adalah binatang iblis tingkat abadi. Kemudian, Kincuan mengeluarkan tabu-perl. Tabu-perl Kincuan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada miliknya. Tindakan Kincuan ini mengejutkan semua orang. Suanyuan-suan tidak mengerti, dan kalajengking iblis Tuan Muda Ketiga bahkan lebih bingung. Adik kecil, apa yang kamu lakukan? Suanyuan-suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, dia tidak setakut sebelumnya. Mungkin, dia telah menerima nasibnya. Saya khawatir mereka akan kabur, kata Kincuan. Hahaha, aku ingin tertawa. Tidakkah menurut kalian itu lucu? Kalajengking sihir Tuan Muda Ketiga tertawa ketika dia berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Yang lain juga tersenyum, menatap Kincuan seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Apa yang akan kita gunakan untuk membunuh mereka? Suanyuan-suan bertanya, bingung. Kami berdua dan mereka, Kincuan menunjuk ke binatang iblisnya. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami hanya dengan bajingan kecil ini? Anda pasti dari pedesaan. Kalajengking iblis Tuan Muda Ketiga mencibir. Kamu akan tahu betapa bodohnya kamu mengatakan itu sebentar lagi. Kincuan mencibir ketika dia melihat Kalajengking iblis Tuan Muda Ketiga. Serang, bunuh mereka. Kalajengking setan Tuan Muda Ketiga memandang Kincuan dan Suanyuan-suan dengan tatapan main-main. 12 posisi Dewa Bunga Formasi 5 unsur Buddha Suci Itu diberikan kepadanya dan Suanyuan-suan. Tentu saja, ada juga beberapa binatang setan. Kincuan saat ini berada di alam abadi setengah langkah. Saat itu, dia mampu membunuh beberapa ahli alam abadi yang lebih lemah. Secara alami, dia bisa melakukan hal yang sama sekarang. Namun, para tetua dihadapannya itu tampaknya sedikit lebih kuat. Namun, dia memiliki binatang iblis, terutama bayi naga. Kincuan juga sangat ingin tahu tentang betapa menakutkannya bayi naga Immortal Realm. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Ini juga alasan terbesar mengapa Kincuan bisa begitu tenang. Posisi Dewa 12 Bunga dan Formasi memungkinkan kekuatan Suanyuan-suan meningkat secara eksplosif. Ini menyebabkan dia tertegun untuk sementara waktu. Matanya dipenuhi dengan kejutan, kejutan besar. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia pasti akan mati. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk bertarung, dia secara alami tidak mau mati. Kekuatan abadi mata dewa. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Paku naga bumi emas. Raungan beruang naga bumi emas. Anggur naga emas. Ruang di dalam tabu pearl terbatas. Golden Earth Dragon Spike dan Golden Dragon Finn yang membubung ke langit membuat lawan sulit menghindar. Pada saat ini, beberapa binatang iblis menyerang beberapa orang yang mengelak di langit. Terutama kecepatan bayi naga. Itu membuat mata kincuan berbinar. Itu terlalu cepat. Bayi naga immortal Rilem ini hanyalah monster. Puff. Bayi naga itu memang sangat kuat. Itu langsung membunuh seseorang. Itu adalah ahli alam abadi, tapi dia terbunuh begitu saja. Kecepatan tidak terkalahkan. Itu benar-benar terjadi. Kecepatan bayi naga terlalu menakutkan. Tentu saja, kekuatan bayi naga juga sangat menakutkan. Satu pertukaran, satu putaran, dan satu orang dari sisi lain tewas. Mengaum. Cakar naga dewa Fajra. Naga melambung. Beberapa binatang iblis menyerang ke depan. Suanyuan-suan kembali sadar. Matanya berbinar saat dia menyerang ke depan. Kekuatannya sudah tidak buruk. Sekarang setelah dia diperkuat, dia menyerang kalajengking setan Tuan Muda Ketiga. Ledakan. Hanya dalam satu pertukaran, kalajengking setan Tuan Muda Ketiga dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah dan matanya terbuka lebar tak percaya. Kalajengking setan Tuan Muda Ketiga awalnya sedikit lebih kuat dari Suanyuan-suan, tapi sekarang dia sebenarnya tidak dapat memblokirnya. Selain itu, dia terluka parah hanya dalam satu serangan. Sebenarnya, tidak buruk juga kalau dia tidak langsung terbunuh. Kekuatan kalajengking iblis Tuan Muda Ketiga berkurang 30 persen, sementara kekuatan Suanyuan-suan meningkat berkali-kali lipat. Dia hampir terbunuh seketika. Ketika seorang lelaki tua melihat bahwa kalajengking iblis Tuan Muda Ketiga terluka, dia bergegas dan memblokir Suanyuan-suan. Namun, Suanyuan-suan saat ini sedikit terlalu kuat. Seorang lelaki tua sebenarnya tidak bisa menghalanginya dan hanya bisa ditekan. Hanya ketika lelaki tua lain datang, dia berhasil memblokir Suanyuan-suan. Ini menyebabkan mereka sangat terkejut. Ini tidak bisa berlanjut. Saat pertarungan dimulai, satu meninggal, dan satu terluka parah. Hanya tersisa delapan orang. Dua dari mereka diikat oleh Suanyuan-suan. Sisa enam orang, satu pemuda melawan pemuda lainnya. Adapun lima orang lainnya, ada beberapa binatang setan. Salah satu binatang iblis itu terlalu menakutkan. Uh! Bayi naga itu terlalu kuat. Dengan dragon soar dari dragon leopard beast, bayi naga itu pergi dan langsung membunuhnya. Pembunuhan instan semacam ini terlalu tajam. Terlebih lagi, orang yang terbunuh adalah seseorang yang telah membuka dua life profound entrance miliknya. Namun, setelah menghindari kematian sekali, dia dengan mudah dibunuh lagi oleh bayi naga. Bayi naga adalah titik terobosan. Tidak ada cara untuk memblokirnya sama sekali. Selama yang lain menahannya, bayi naga akan membunuh mereka satu per satu. Semakin mereka bertarung, sisi kincuan menjadi lebih tenang. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga kalajengking iblis sangat ketakutan. Tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Saat ini, mereka tidak bisa lari bahkan jika mereka mau. 1617 Kalajengking setan tuan muda ketiga sangat ketakutan sehingga dia mengencingi celananya. Dia belum pernah berada dalam situasi berbahaya seperti itu sebelumnya karena dia tahu bahwa suanyuan-suan pasti akan memotongnya jika dia memiliki kesempatan karena dia memaksa wanita itu mati. Karena itu, dia takut. Dia tidak bisa lari dan hanya bisa menunggu kematian. Perasaan menunggu kematian itu tidak baik. Jangan, jangan bunuh aku. Kalajengking iblis tuan muda ketiga hendak menangis. Suanyuan-suan mencibir padanya, jangan bunuh kamu. Beri aku alasan mengapa aku tidak boleh membunuhmu. Aku salah, dia bunuh diri, aku tidak membunuhnya, sungguh. Kalajengking iblis tuan muda ketiga berkata dengan cemas. Iya, jika kamu tidak memaksanya, apakah dia akan bunuh diri? Dia punya anak di perutnya, tahukah Anda betapa dia ingin melihat anak ini? Kamu binatang buas, kamu lebih buruk dari binatang buas. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, bukankah aku akan menjadi manusia? Suanyuan-suan meraung dengan mata merah. Kincuan tidak menyangka Suanyuan-suan yang biasanya lembut dan bahagia memiliki hal seperti itu di hatinya. Dia meledak pada saat ini. Ah! Suanyuan-suan langsung memotong salah satu tangan kalajengking iblis tuan muda ketiga. Ah! Pedang lain menembus paha kalajengking setan tuan muda ketiga. Ketajaman bayi naga memaksa kedua lelaki tua itu untuk membantu Suanyuan-suan. Mereka tidak lagi peduli dengan kehidupan tuan muda setan kalajengking ketiga. Jika mereka tidak menyingkirkan bayi naga ini, mereka semua akan mati hari ini. Ini juga merupakan kesempatan bagi Suanyuan-suan untuk berurusan dengan kalajengking iblis tuan muda ketiga. Jangan bunuh aku, aku akan memberimu harta, banyak harta. Teriak kalajengking iblis tuan muda ketiga. Harta karun, bisakah Anda menghidupkan kembali istri saya? Suanyuan-suan memandang dengan dingin ke tuan muda setan kalajengking ketiga. Kalajengking iblis tuan muda ketiga tertegun. Uh! Mata tuan muda ketiga setan kalajengking terbuka lebar. Dia sudah mati. Jika bukan karena kincuan, dia, Suanyuan-suan, pasti sudah mati. Sekarat di tangan tuan muda ketiga kalajengking iblis benar-benar sebuah keluhan. Sekarang situasinya telah terbalik, dia bisa membalas dendam. Pertempuran berlanjut, tetapi hasilnya semakin tidak pasti. Anggota keluarga kalajengking iblis terus berjatuhan. Saat yang terakhir jatuh, pertempuran berakhir. Sudah berakhir. Suanyuan-suan duduk di tanah dengan senyum di wajahnya. Itu adalah senyum bahagia. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Seolah-olah dia bisa melihat senyum bahagia istrinya. Saudaraku, aku tidak akan berdiri pada upacara dan terima kasih. Suanyuan-suan sangat bersemangat, sangat bersemangat. Inilah yang harus kita lakukan di antara saudara. Jika kita perlu saling berterima kasih, itu berarti kita tidak cukup bersaudara. Kincuan tersenyum. Itu benar. Hari ini adalah hari terindah dalam hidupku. Suanyuan-suan tertawa. Istrinya yang dipaksa mati selalu menjadi beban besar di hatinya. Dia bahkan ingin pergi ke alam abadi karena masalah ini. Setelah tabu pearl menghilang, keduanya membersihkan tempat kejadian dan berencana untuk kembali. Sungai Suci melihat bahwa Kincuan percaya diri. Itu bukan apa-apa. Dia bisa pergi setelah dia menerobos. Namun, sekarang setelah mereka memprovokasi keluarga kalajengking ajaib, tidak diketahui apakah mereka akan membiarkan masalah ini beristirahat atau tidak. Meskipun apa yang terjadi hari ini disembunyikan, dengan metode keluarga kalajengking ajaib, mereka akan segera mengetahuinya. Dia bisa menerobos ke alam abadi terlebih dahulu dan berurusan dengan keluarga kalajengking ajaib sebelum pergi. Dengan sebuah rencana, Kincuan kembali ke Istana Suci dan menemukan tempat untuk membentuk formasi untuk mempersiapkan bencana hidup dan mati. Keluarga kalajengking ajaib mungkin akan segera mencarinya. Saat itu, keluarga kalajengking ajaib akan setara dengan Istana Suci. Mereka mungkin melampiaskan amarah padanya, jadi dia harus bersiap lebih awal. Dia akan menerobos ke alam abadi terlebih dahulu. Pada saat itu, dia mungkin benar-benar tidak terkendali di wilayah Suci. Kincuan menemukan tempat yang ideal dengan penuh semangat dan membentuk formasi untuk memulai malapetaka hidup dan mati. Bencana hidup dan mati kali ini adalah petir surgawi. Itu sangat kuat sejak awal. Kincuan tidak berani ceroboh. Alam abadi adalah parit yang relatif penting bagi para pejuang. Alam abadi setengah langkah bukanlah alam abadi. Menyeberanginya seperti naik ke alam abadi. Namun, itu tidak berarti bahwa seseorang akan menjadi dewa. Itu hanya sebuah dunia. Namun, wilayah ini merupakan garis pemisah yang sangat penting bagi para prajurit. Itu seperti perbedaan antara pemula dan master. Itu seperti perbedaan antara master dan master. Mereka adalah dua dunia yang sangat berbeda. Kincuan memusatkan semua perhatiannya dan mulai menyerap petir yang bisa dia serap untuk meredam otot, tulang, dan tubuhnya. Tanpa sadar, lima petir telah berlalu. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Kincuan dikelilingi oleh kilatan petir. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan ketakutan. Kincuan mengandalkan Golden Divine Eyes dan kecepatannya yang menakutkan untuk menghindari dan mencari petir yang cocok untuk dia serap dan marah. Sekali lagi, dia melewati dua sambaran petir. Gelombang petir ke delapan telah tiba. Kincuan menghela nafas lega. Itu adalah dua yang terakhir. Setelah melewati, dia akan menjadi ahli dari alam abadi. Dia bisa pergi ke alam abadi dan berurusan dengan keluarga kalajengking ajaib. Gemuruh. Guntur bergemuruh. Kincuan tertegun. Melihat kilat mengerikan yang jatuh dari langit, detak jantungnya semakin cepat. Petir ini terlalu menakutkan. Beberapa di antaranya setebal pavilion besar. Jika dia dipukul, bahkan dengan medali emas, Kincuan tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, dia menemukan petir yang relatif lebih kecil dari yang dia inginkan. Tidak ada jalan lain menyerap. Gelombang petir ke sembilan telah tiba. Seluruh langit berubah ungu. Kali ini, itu sebenarnya petir ungu. Kincuan tidak berani menyerapnya secara membabi buta. Jika dia menyerap terlalu sedikit, dia akan menjadi lemah setelah menerobos. Jika dia menyerap terlalu banyak, dia mungkin gagal dalam kesengsaraan hidup dan mati. Sangat sulit untuk memilih. Kincuan merenung dengan keras. Tiba-tiba, matanya menyala. Dia ingin mencoba menggunakan tiruannya. Kincuan tidak menggunakan pantom klone yang dia pelajari. Klon Kincuan hanya sepertiga dari kemampuannya, jadi dia mencoba menggunakan klonnya. Dia memilih petir ungu yang menurutnya mirip. Kemudian, tiruannya pergi. Pak! Klon itu hancur tanpa ketegangan. Kincuan terkejut. Kemudian, dia memilih sambaran petir yang sedikit lebih tipis. Kembarannya yang lain juga bergegas maju. Pak! Kali ini, klonnya masih hancur, tapi berjuang untuk sementara waktu. Eh! Senyum muncul di wajah Kincuan. Baut petir sebelumnya baik-baik saja. Mungkin akan berhasil jika ukurannya sedikit lebih besar. Yang muncul di sebelah Kincuan adalah sepertiga lebih besar dari yang dia gunakan dalam percobaan pertamanya. Yang ini tampak sedikit lebih besar. Tetapi pada saat ini, Kincuan mengertakan gigi dan naik. Menyerap. Bang! Saat petir memasuki tubuhnya, Kincuan merasakan mati rasa yang hebat, seolah-olah dia telah ditabrak gunung kecil. Untungnya, matanya pusing dan telinganya berdenging. Dia tidak pingsan. Kincuan menghela nafas lega. Dia mengertakan gigi dan menyesuaikan tubuhnya. Segera, tubuhnya pulih. Dia mulai perlahan menyerap energi di tubuhnya untuk memperbaiki tubuhnya dan menyerap petir. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kincuan merasa seperti akan runtuh. Baut petir ini terlalu kuat. Tubuhnya terus dihancurkan. Yang terpenting, rasa sakit itu benar-benar ujian atas kemauannya. 1618. Dia berada di ambang kehancuran. Rasa sakitnya begitu menyiksa sehingga dia berharap dia mati. Semua pori-pori di tubuhnya berdarah. Matanya tidak bisa melihat apa-apa dan telinganya tidak bisa mendengar apa-apa. Tujuh lobangnya berdarah, tapi dia masih berdiri di sana seperti pohon pinus. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kincuan tidak tahu kapan dia bisa mendengar sesuatu. Dia membuka matanya sedikit dan cahaya muncul. Dia bisa melihat sesuatu dengan lambat. Intuisi tubuhnya perlahan pulih. Petir di sekitarnya akan segera berakhir. Hong. Tubuhnya seperti meledak. Sepertinya ada ruang besar di tubuhnya yang bisa menampung banyak hal. Energi esensi langit dan bumi dengan gila-gilaan memasuki tubuhnya dan mengisi kekosongan yang sangat besar. Dia menerobos. Alam surgawi. Kekosongan di tubuhnya adalah penguatan dantiannya dan perluasan garis meridiannya. Jika sebelumnya hanya bisa dianggap sebagai tangki air, maka sekarang menjadi kolam besar. Perubahan ini sangat besar. Ini adalah perbedaan antara alam setengah surgawi dan alam surgawi. Pada saat ini, Kincuan merasa sangat berat. Rasanya seperti dia adalah lautan. Apalagi aura di tubuhnya telah menjadi celestial esensi energi. Kincuan telah menjadi energi inti surgawi dari naga ilahi. Ini juga merupakan perbedaan besar antara alam surgawi dan alam setengah surgawi. Itu juga salah satu alasan utama mengapa half celestial realm sulit untuk melawan celestial realm. Itu adalah energi esensi surgawi. Dia menerobos. Pada saat ini, Kincuan merasa sangat puas. Bukan hanya dari segi tubuhnya, tapi lebih dari segi jiwanya. Dia diam-diam puas. Keyakinan semacam ini membuatnya merasa seolah-olah dia tak terkalahkan di dunia ini. Senang? Senang. Inilah kepuasan dan kebahagiaan yang dibawa oleh terobosan tersebut. Keyakinan sejati dan rasa superioritas sangat jelas. Setelah menghilangkan mantra-nya, Kincuan kembali ke Istana Sage. Suanyuan-Suan melihat Kincuan dan tertegun. Dia tersenyum bahagia, Selamat, Saudara. Saat kekuatanku stabil, kita akan menuju ke wilayah surgawi. Kincuan tersenyum. Tidak perlu terburu-buru. Sedikit cepat dan aku tidak terbiasa. Suanyuan-Suan tersenyum. Ketika Kincuan tidak melakukan apa-apa, dia akan menggunakan God Forging Hammer untuk melatih tubuhnya dan menstabilkan kekuatan alam surgawinya. Pada hari ketiga, beberapa berita sepertinya telah sampai ke Istana Suci. Tuan muda ketiga Mosie meninggal, dibunuh oleh teman Kincuan, jadi keluarga Kalajengking iblis meminta Istana Suci untuk menyerahkan Kincuan. Istana Suci dan keluarga Kalajengking ajaib keduanya merupakan kekuatan puncak, sama-sama cocok. Permintaan keluarga Kalajengking ajaib untuk Istana Suci untuk menyerahkan Kincuan sebenarnya agak tidak pantas. Namun, keluarga Kalajengking ajaib masih kehilangan lebih dari sepuluh orang, termasuk putra ketiga kesayangan kepala keluarga Kalajengking ajaib. Oleh karena itu, keluarga Kalajengking ajaib kali ini sangat gila dan langsung berbicara. Jika Istana Suci tidak menyerahkan Kincuan, keluarga Kalajengking ajaib tidak keberatan memulai perang habis-habisan dengan Istana Suci. Reputasi keluarga Kalajengking iblis sangat bagus, karena kepala keluarga adalah orang gila yang bisa melakukan apa saja, jadi tidak aneh baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Namun, penguasa Istana Suci tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak mengira bahwa keluarga Kalajengking iblis sedang bercanda. Jika Istana Suci tidak menyerahkan Kincuan, mereka pasti akan mengambil tindakan. Kincuan ini bukan anggota Istana Suci, tapi teman Bajingan itu. Ketika Ibu Suanyuan Suan dibawa kembali oleh penguasa Istana Suci saat ini, dia sudah hamil. Dia menyukai wanita itu, tetapi dia tidak menyukai anak yang bukan miliknya ini. Pada saat ini, dia mengerutkan kening. Tuan Istana, serahkan dia. Dia bukan anggota Istana Suci kita, kita tidak perlu melindunginya. Seorang penatua dari Istana Suci berkata, Itu benar, Tuan Istana, kami tidak takut pada keluarga Kalajengking iblis, tetapi tidak perlu. Selain itu, siapapun akan menyetujui permintaan seperti itu dari keluarga Kalajengking iblis. Itu anjing gila. Kita tidak bisa seperti mereka, belum lagi Tuan Muda Ketiga Kalajengking iblis yang mati adalah putra kesayangannya. Itu benar, dia hanya teman dari Tuan Muda keempat. Kudengar dia adalah teman baru, dan kami tidak berteman. Tuan Istana Suci mengangguk. Nyatanya, dia juga merasakan hal yang sama. Orang yang paling dia benci adalah anak haram ini, yang berani menyebabkan masalah besar baginya. Dia berkata dengan lembut, Penatua Jin, ambil beberapa orang dan lakukan ini. Lakukan dengan indah. Bagaimana jika Tuan Muda keempat menghentikan kita? Penatua Jin berkata, Sebuah negara memiliki hukumnya sendiri, dan sebuah keluarga memiliki aturannya sendiri. Karena sebuah sekte besar memiliki aturannya, itu harus diikuti, tidak peduli siapa dia. Tuan Istana Suci berkata dengan dingin, membuat semua orang gemetar. Dipahami. Setelah latihan pagi, Kincuan makan sarapan, dan Suanyuan-Suan ada di sini untuk menumpang. Sekarang, setiap kali ada kesempatan, dia akan datang untuk menumpang. Setelah makan hari ini, mereka berdua pasti akan jalan-jalan. Kincuan juga dalam suasana hati yang baik. Dia ingin melihat-lihat kota Suci dan sekitarnya. Lagi pula, dia akan segera meninggalkan wilayah Suci. Namun, sebelum mereka keluar dari halaman kecil, mereka menemukan bahwa halaman itu dikelilingi. Beberapa tetua memimpin kelompok itu ke halaman kecil. Pemimpinnya adalah Penatua Jin. Dia memandang Kincuan dan Suanyuan-Suan dan berkata perlahan, di bawah perintah penguasa istana, kami di sini untuk merebut Kincuan. Ekspresi Suanyuan-Suan langsung berubah jelek. Beri saya alasan. Kamu bisa mencari Tuan Istana. Aku hanya mengikuti perintah. Penatua Jin memandang Suanyuan-Suan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Faktanya, banyak orang mengetahui identitas Suanyuan-Suan. Semua orang tahu bahwa dia bukan putra Tuan Istana. Banyak orang tidak memperlakukannya sebagai putra penguasa istana. Suanyuan-Suan tahu identitasnya dan juga tahu bahwa ayah murahan ini sama sekali tidak memperlakukannya sebagai anak laki-laki. Dia bahkan ingin menyingkirkannya. Meskipun dia adalah Tuan Keempat Yang Agung, hanya dia yang tahu bahwa jika dia dibunuh oleh Kala Jengking Sihir Tuan Muda Ketiga, Istana Suci tidak akan melakukan apa-apa. Misalnya, ketika istrinya diburu sampai mati oleh Kala Jengking Sihir Tuan Muda Ketiga, Istana Suci tidak melakukan apa-apa. Sekarang, dia menatap Penatua Jin. Namun, Penatua Jin masih memiliki senyum di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan mata dingin Suanyuan-Suan. Meskipun Kincuan tidak tahu alasannya, dia bisa melihat bahwa Suanyuan-Suan tampaknya baik-baik saja di Istana Suci. Kamu harus memberiku alasan jika kamu ingin menangkapku, kan? kata Kincuan. Kami hanya mengikuti perintah. Jika Anda ingin tahu, pergilah, kata Tetua Jin. Bagaimana jika aku tidak membiarkanmu pergi? kata Kincuan sambil tersenyum. Itu tidak terserah padamu, Penatua Jin berkata. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh temanku. Suanyuan-Suan meraung keras. Tuan muda keempat, Tuan berkata bahwa siapapun yang mencoba menghentikannya, selama dia tidak mematuhi perintah Tuan Istana, dia akan dibunuh tanpa belas kasihan. Penatua Jin berkata dengan acuh-ta'acuh. Suanyuan-Suan tercengang, tapi kemudian dia tertawa. Hahaha, bagus, sangat bagus. Akhirnya aku tidak tahan lagi. Aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuh saudaraku. Beraninya kamu. Kamu tidak peduli dengan Istana Suci. Ini pemberontakan. Belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu. Tetua Jin berkata dengan munafik. 1619. Kincuan tertegun. Suanyuan-Suan tampaknya berhubungan buruk dengan Master Istana-Istana Suci. Tuan muda keempat, ingat statusmu. Kamu harus puas dengan status Tuan muda keempat. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Minggir. Penatua Jin berkata. Tuan muda keempat, apakah saya peduli? Saya tidak ada hubungannya dengan Istana Suci. Aku sudah selesai dengan mereka. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menyentuh teman-temanku. Raung Suanyuan-Suan. Serang. Bunuh siapa saja yang berani menghentikanmu. Penatua Jin berkata. Penatua Jin merasakan penglihatannya kabur begitu dia selesai berbicara. Bang. Kincuan berdiri di tempatnya, tapi dia sudah dikirim terbang. Dia memuntahkan darah dan matanya akan muncul. Dia merasa seperti telah ditabrak gunung kecil. Pat. Penatua Jin mendarat di tanah dan menatap Kincuan dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa seorang pemuda bisa begitu kuat. Kenapa kamu tidak menyerang? Biarkan aku melihat kekuatan seperti apa Istana Suci yang begitu sombong, Kincuan mencibir pada orang-orang di sekitarnya. Suanyuan-Suan sudah berjalan menuju Penatua Jin. Penatua Jin terluka parah. Dia memandang Suanyuan-Suan dengan panik. Apa yang akan kamu lakukan? Uh. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Suanyuan-Suan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menikam Penatua Jin sampai mati. Yang lain berbalik dan lari. Kincuan tidak mengejar. Kincuan memandang Suanyuan-Suan. Suanyuan-Suan tersenyum pahit dan berkata, ibuku diculik olehnya. Saat itu, dia sudah mengandungku. Aku tidak ada hubungannya dengan penguasa Istana-Istana Suci. Ibuku melahirkan beberapa anak lagi di sini. Meskipun dia tidak menyukaiku dan bahkan ingin menyingkirkanku, keberadaanku memalukan baginya. Jika bukan karena ibuku mengancam akan bunuh diri, aku tidak akan hidup sampai sekarang. Kincuan tidak menyangka Suanyuan-Suan memiliki latar belakang seperti itu. Kalau begitu ayo pergi. Kita tidak perlu tinggal di sini, kata Kincuan. Mem, ayo pergi. Itu bagus juga. Aku sudah pergi dengan bersih dan membalas dendam. Aku tidak perlu khawatir di sini, kata Suanyuan-Suan dengan santai. Kamu ingin pergi? Anda ingin pergi setelah membunuh seseorang? Suara seorang lelaki tua terdengar. Grup muncul lagi. Kincuan tertawa dengan jijik saat dia melihat ke pihak lain. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah orang tua. Aku selalu berpikir bahwa Istana Suci adalah tempat yang suci. Sekarang, sepertinya itu hanya sekelompok orang tua bodoh. Jangan bicara omong kosong. Ayo gunakan kekuatan kita untuk berbicara. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang, Kincuan tidak terkendali. Suanyuan-Suan tidak memiliki kekhawatiran di hatinya, dan dia tidak lagi takut mati. Beraninya kamu. Beraninya kamu menghina Istana Suci. Kalahkan dia. Teriak si tua. Kincuan menggelengkan kepalanya dan bergerak. Kecepatannya terlalu cepat, dan serangannya kejam. Selama seseorang tersentuh olehnya, batu-batu besar dan tulang-tulang itu akan segera pecah, dan darah akan menyembur keluar dari mulut mereka. Saat ini, Kincuan kembali seperti Tyrannosaurus berbentuk manusia. Seniman bela diri Immortal Realm tingkat rendah ini tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Kincuan. Suanyuan-Suan memandang Kincuan dengan tak percaya. Dia tidak menyangka Kincuan menjadi begitu kuat sekarang. Dalam waktu singkat, tidak ada yang tersisa berdiri. Mereka semua dirobohkan dan kultivasi mereka lumpuh. Master Istana-Istana Suci, aku akan menunggumu di sini. Beri aku penjelasan. Suara Kincuan perlahan menyebar ke seluruh Istana Suci. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, seorang pria parubaya datang dengan sekelompok pria tua. Wajah pria parubaya itu sangat jelek. Saat ini, dia menatap Kincuan dan Suanyuan-Suan. Dia adalah Master Istana-Istana Suci. Anak muda, kamu meminta penjelasan dariku. Master Istana-Istana Suci memandang Kincuan. Iya, Kincuan berkata dengan lugas. Kamu membunuh orang-orangku dan melumpuhkan begitu banyak orang. Kamu ingin aku memberimu penjelasan. Master Istana-Istana Suci mengerutkan kening dan berkata. Iya, Kincuan sangat lugas dengan kata ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Istana Suci ku mudah diganggu? Master Istana-Istana Suci berkata dengan tenang. Bahkan, kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak berharap Kincuan begitu merepotkan. Jika dia tahu ini, dia mungkin juga melawan keluarga kalajengking iblis secara langsung. Tapi sekarang, itu terkait dengan reputasi Istana Suci, jadi dia hanya bisa menguatkan diri. Jika bukan karena kakakku masih peduli dengan masa lalu dan tidak ingin ibu dan saudara-saudaranya bersedih, aku pasti sudah membunuhmu sekarang. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Hati pria parubaya itu bergetar, tetapi dia berkata, sombong dan bodoh. Mengaum. Kaisar langit berubah menjadi naga. Kincuan maju selangkah dan aura seluruh tubuhnya meledak. Seekor naga dewa emas bergegas keluar. Setelah mencapai alam surgawi, naga surgawi-kisurgawi di tubuhnya langsung membuat kaisar surga kincuan berubah menjadi naga. Yang asli, kali ini yang asli, seolah-olah naga suci itu hidup. Saat ini, ini bisa disentuh dan dirasakan. Dengan sembilan naga suci sebagai tulang punggung, sebagai jiwa, lagi pula, ada roh naga, bola naga. Ledakan. Naga dewa emas raksasa langsung menyerbu, auranya menakutkan, mengguncang langit. Kincuan sangat puas. Kekuatan kaisar surga saat ini berubah menjadi naga terlalu menakutkan. Di masa lalu, itu hanya meningkatkan aura, tetapi sekarang telah berubah dari kuantitas menjadi kualitas. Dia sudah bisa menyerang, dia benar-benar bisa menyerang. Karena sembilan naga suci, kekuatan serangan ini pasti terlalu kuat. Orang-orang ini sangat kuat. Namun, naga transformasi putra surga kincuan telah menyebarkan mereka. Meskipun tidak ada dari mereka yang menderita luka serius, mereka semua telah mengambil tindakan untuk memblokir naga transformasi putra surga kincuan. Mereka saling memandang, hati mereka terkejut. Dari mana pemuda ini berasal? Dia adalah monster, bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Sebenarnya, kincuan tidak menyangka kaisar surga berubah menjadi naga menjadi begitu kuat. Dia tidak ingin menyebabkan lebih banyak pembunuhan, dia ingin pergi, dan dia tidak ingin merusak keseimbangan di sini. Kakak, ayo pergi. Kincuan tersenyum. Oke. Ayo kita ucapkan selamat tinggal pada bibi, dan temui dia saat kita punya waktu di masa depan. Kincuan tersenyum. Suanyuan-suan tersentuh, dia tahu bahwa kincuan membantunya. Penguasa istana dari Istana Suci sangat pahit, dia sepertinya telah melewatkan sesuatu, jika bukan karena wanita itu, dia mungkin telah dipenggal. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ibu Suanyuan-suan, Kincuan dan Suanyuan-suan meninggalkan Istana Suci. Mereka awalnya berencana untuk berjalan-jalan, tapi sekarang sudah waktunya. Setelah berkeliling, mereka bisa langsung menuju ke alam surgawi. Saat mereka berjalan ke pintu masuk Istana Suci, mereka menemukan sekelompok orang berdiri di sana menunggu. Mereka dari keluarga kalajengking ajaib. Suanyuan-suan berkata, Kincuan mengangguk. Siapa Kincuan? Ikutlah dengan kami. Seorang pria berkata dengan acuh tak acuh. Kincuan tersenyum, melihat tatapan bangga pihak lain, seperti ayam jago besar, sangat sok, Kincuan ingin pergi dan menamparnya. Karena dia ingin, maka dia akan melakukannya. Pada saat ini, Kincuan memiliki beberapa kemampuan untuk melakukan apa yang dia suka. Pa! Suara tamparan yang tajam. F asteris cek ibumu. U! 1620. Dia langsung membunuh orang itu dari keluarga kalajengking iblis. Bocah bodoh, kamu berani membunuh orang dari keluarga kalajengking iblis, kamu mati. Seorang pria menggunakan suara tajam untuk berteriak. Bukannya aku yang pertama aku bunuh, yang berikutnya adalah kamu. Kincuan menatapnya dan langsung bergerak. Kamu meminta kematian. Suara tajam pria itu terdengar dan dia juga menyerang Kincuan. Kedua telapak tangannya berubah menjadi cakar paling tajam dan merobek ke arah Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia menekup jari-jarinya dan dengan keras meninju. Cakar naga dewa berlian. Mengaum. Raungan naga yang keras menyebabkan pria itu linglung sejenak. Ini adalah salah satu kemampuan kuat dari raungan naga Kincuan. Itu adalah serangan gelombang suara. Jika seseorang tidak cukup kuat, mereka akan kaget, pusing, dan linglung. Ini pasti fatal dalam pertempuran. Jadi pria ini berada dalam sebuah tragedi. Ketika dia sadar kembali, cakar naga dewa berlian telah mencapai dia dan menghancurkannya. Kegelapan menyelimutinya. Dia menghilang tanpa suara. Dia dengan mudah membunuh dua orang, tetapi keluarga Kalajengking Iblis pada dasarnya biadab. Kapan mereka mengalami penghinaan seperti itu? Jadi seseorang berteriak, ayo pergi bersama dan bunuh mereka. Dan kemudian, orang-orang ini semua mati di sini. Kincuan memandang Suanyuan-Suan dan tersenyum, haruskah kita pergi ke keluarga Kalajengking Iblis? Suanyuan-Suan memikirkannya, adik laki-laki, kamu yang memutuskan. Ayo pergi dan lihat. Kincuan memikirkannya dan berkata, Kota setan Kalajengking. Keluarga Kalajengking Iblis mendapat informasi lengkap. Saat Kincuan dan Suanyuan-Suan memasuki Kota Kalajengking Iblis, mereka mengetahuinya. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa orang-orang yang mereka kirim semuanya musnah. Sekarang, kepala keluarga Kalajengking Iblis sedikit gelisah. Keluarga Kalajengking Iblis brutal, tetapi sebenarnya ada sejumlah keberanian. Untuk membuat gambar, batu raksasa itu brutal, gila, dan seperti orang gila, membuat orang tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Tapi sekarang, kedua pemuda itu berkelahi di pintu masuk. Jika mereka kalah, keluarga Kalajengking Iblis akan mendapat masalah. Jadi mereka tidak bisa kalah. Mereka juga tidak bisa mengakui kekalahan. Begitu Kincuan dan Suanyuan tiba di Kota Skorpion, mereka dihentikan. Kalian kembalilah. Dendam antara keluarga Kalajengking Iblis kami dan kalian akan dihapuskan. Mulai sekarang, kami akan mengurus urusan kami sendiri. Ini adalah pria Parubaya. Posisinya di keluarga Kalajengking Iblis tidaklah rendah. Kamu pikir kita di sini. Apakah kamu akan kembali begitu saja? Kincuan tertawa. Keluarga Kalajengking Iblis tidak mudah untuk diganggu, juga bukan sesuatu yang bisa diinjak oleh sembarang orang. Kalian sebaiknya memikirkan konsekuensinya, kata pria itu perlahan. Ini adalah taktik psikologis untuk menekan lawan. Kincuan tersenyum. Maka kamu harus memikirkan konsekuensi dari kegagalan. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku akan memberimu pilihan. Kamu bisa pergi. Bagaimana denganmu? Pria itu mengerutkan kening. Kamu telah mencoba membunuhku berkali-kali. Pada akhirnya, ketika kamu tidak lagi memiliki kepercayaan diri, kamu mundur. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Tidak kusangka kalian akan menemukannya. Kincuan berkata dengan mengejek. Kalau begitu beritahu aku kondisimu. Pria itu juga menawar. Kincuan dengan samar berkata, patriar keluarga kalajengking iblis turun tahta. Tidak, kondisi ini pasti tidak akan berhasil. Pria itu segera berkata. Jika tidak berhasil, maka kita akan bertarung dengan kekuatan. Kincuan tertawa. Itu adalah senyum percaya diri. Ketika pria itu melihat senyum percaya diri Kincuan, dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa tidak yakin. Namun, kondisi Kincuan benar-benar tidak baik. Setidaknya, dia tidak bisa membuat keputusan. Aku akan kembali dan mendiskusikannya. Aku akan memberimu jawaban secepatnya. Pria itu mengertakan gigi dan berkata, Oke, aku akan memberimu tiga hari. Seharusnya tidak sulit bagimu untuk menemukanku. Setelah tiga hari, aku akan masuk ke dalam keluarga kalajengking iblis. Kincuan tertawa. Pria itu pergi. Suanyuan-suan memandang Kincuan dan berkata, Apakah menurutmu patriar keluarga kalajengking iblis akan turun tahta? Tidak, Kincuan berkata dengan pasti. Lalu mengapa kamu menunggu selama tiga hari? Suanyuan-suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Menunggu mereka bersiap, membiarkan mereka mati dengan damai. Suanyuan-suan tertawa getir. Dia benar-benar tidak mengerti Kincuan. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi posisinya sebagai kakak laki-laki dan adik laki-laki telah berubah. Sekarang, dia mendengarkan semua yang dikatakan Kincuan. Tanpa disadari, dia telah berubah total. Keduanya berjalan-jalan di sekitar kota kalajengking iblis, melihat pemandangan, geografi, dan bahkan beberapa legenda sejarah. Mereka perlahan menuju keluarga kalajengking iblis. Tiga hari kemudian, Kincuan dan Suanyuan-suan tiba di dekat keluarga kalajengking iblis. Namun, tidak ada seorang pun dari keluarga kalajengking iblis yang muncul, dan tidak ada yang memberi jawaban pada Kincuan. Bahkan keluarga kalajengking iblis sangat pendiam. Pembentukan Keluarga kalajengking iblis telah membentuk formasi. Kincuan tahu bahwa keluarga kalajengking iblis pasti punya rencana cadangan. Sepertinya formasi ini ingin dia masuk ke dalam formasi dan membunuhnya. Formasi Pembunuhan Kincuan melihat melalui formasi dengan pandangan sekilas. Namun, harus dikatakan bahwa formasi ini sangat kuat. Karena itu, Kincuan memutuskan untuk membiarkan mereka mati dengan mengetahuinya, dan juga memberi peringatan kepada beberapa orang. Oleh karena itu, Kincuan memasuki formasi. Di mata Kincuan, formasi semacam ini tidak layak disebut. Setelah Kincuan memasuki formasi, ia mulai mengubah formasi, yaitu mengubah formasi di tengah formasi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh master formasi biasa, bahkan beberapa master formasi tidak akan bisa melakukannya. Namun, Kincuan bisa melakukannya. Sangat cepat, tanpa halangan apapun, formasi berubah. Pada saat yang sama, di tengah formasi, ada selusin orang. Di antara mereka, ekspresi seorang lelaki tua berubah. Grandmaster Jian, ada apa? Seorang pria parubaya yang tampak gagah bertanya. Formasi, pria tua itu gemetar, tidak dapat berbicara. Ini terlalu mengejutkan. Dia terkejut sampai-sampai dia bingung. Formasi, ada apa dengan formasi? Pria parubaya yang tampak gagah itu tidak bisa tetap tenang. Pria parubaya yang tampak gagah itu adalah patriar keluarga Kalajengking Iblis. Formasinya sudah lepas kendali, kita tidak bisa keluar sekarang. Pria tua itu dengan putus asa duduk di tanah. Dia seharusnya tidak menyetujui permintaan patriar keluarga Kalajengking Iblis. Sekarang, dia akan mati tanpa keraguan. Wajah patriar keluarga Kalajengking Iblis langsung berubah pucat. Dia secara alami tahu bahwa formasi tidak dapat berubah secara otomatis. Seseorang telah merebut kendali formasi. Pihak lain memiliki master formasi abadi di antara mereka. Hanya satu master formasi abadi yang bisa menjebak keluarga Kalajengking Iblis sampai mati. Patriar keluarga Kalajengking Iblis tiba-tiba merasa bahwa dia sangat bodoh. Mengapa dia memprovokasi dia? Awalnya, dia merasa pemuda ini mudah dibully. Dengan cara ini, dia tidak perlu pergi berperang dan dia bisa mendapatkan kembali wajahnya. Dia bahkan bisa membuat istana suci kehilangan muka. Namun, hasilnya membuatnya merasa sangat bodoh. Sangat cepat, Kincuan dan suanyuan-suan muncul di depan orang ini. Kincuan memiliki senyum di wajahnya. Tubuhnya membawa aura alam dan pesona abadi. Dua helai rambut perak di pelipisnya luar biasa, halus, dan dunia lain. Pria juga bisa tak tertandingi di generasi mereka. Dia benar-benar seperti abadi. Sejak dia menerobos ke alam abadi, gumpalan aura abadi itu menjadi semakin jelas. Pada saat ini, dia membawa aura tak berbentuk. Suanyuan-suan, yang berdiri di samping Kincuan, seperti kertas timah. Suanyuan-suan tidak tahu kapan transformasi ini dimulai. Jika ini adalah pertama kalinya dia bertemu Kincuan, dia tidak akan berani menyebut dirinya kakak laki-laki. Terima kasih. Terima kasih.